Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat tani dimanapun berada terutama sahabat pertanian cabai teman-teman dimanapun berada Hari ini kita update teman-teman mengenai pertumbuhan cabai rawit ori di kebun saya teman-teman Ini sekarang memasuki umur 62 hari teman-teman Nah kita lihat teman-teman dari segi perkembangannya teman-teman untuk di atasnya untuk dari bunga di atas ini masih banyak teman-teman bisa dilihat Nah ini bunga-bunganya teman-teman tinggal kita rawat saja Nah untuk di bagian bawahnya teman-teman ini sudah dipenuhi dengan buah teman-teman Nah seperti ini ini kan buah-buah buah lebat teman-teman sangat lebat sekali Ini tinggal perawatan saja teman-teman sekarang ke depannya bagaimana supaya buah ini tidak habis diserang lalat buah Tidak diserang antraknosa atau patek teman-teman Supaya sehat selalu dan berbuah besar-besar Nah ini kan sebuah besar-besar seperti ini teman-teman bisa dilihat nih teman-teman Nah ini untuk buahnya memang untuk ori 212 ini teman-teman bagi saya saingannya hanya kaliber teman-teman untuk bibit ini Untuk cabai rawit merah ini Nah selain kaliber belum ada menurut pengalaman saya ini ya belum ada yang sepadan dengan ori 212 teman-teman Apalagi dari segi kemampuan bertahan hidupnya teman-teman Ini bisa sampai 2 tahun kalau kita bisa merawatnya dengan baik Nah bisa dilihat ini teman-teman buahnya seperti ini Ini memasuki 62 hari teman-teman Dari sini kita tinggal perawatan teman-teman di lalat buah Dan juga di antraknosa teman-teman Dan juga ini tinggal benerin bedengan teman-teman Kurang tinggi Nah disana sama Disana juga sama teman-teman Nah seperti itu teman-teman Untuk perkembangan cabai rawit Di kebun saya untuk Berarti 62 hari ya teman-teman Untuk alat buah teman-teman Saya sarankan sih Untuk penyemprotannya Jangan di Apa Jangan sampai kelewat dari seminggu teman-teman Karena ini pengalaman saya nih Ini ada yang jatuh teman-teman di bawah Ini juga alat buah Korban alat buah kemarin kan Saya sibuk di nebang kayu dulu Jadi Tidak Konsen di cabai Nah hasilnya seperti itu teman-teman Dan juga untuk lebih efektif Di pinggirnya dibikin Apa Dibikin Perangkap lah teman-teman Pakai aqua Batu aqua Adalah tutorialnya Banyak di youtube Di channel lain Saya belum sempat bikin Untuk bikin tutorial Membuat perangkapnya Yang Bagus Dulu pernah Saya sempat bikin Pakai petergenal Tapi Itu terlalu ribet teman-teman Lebih baik pakai Apa Sejenis lem Yang dimasukkan ke dalam Pedal aqua Seperti itu teman-teman Nah mungkin Untuk update Hari ini teman-teman Cukup Itu dulu ya teman-teman Kalaupun ada yang Mau ditanyakan Boleh ditanyakan Di kolom komentar Supaya kita Sama-sama tetap Berbagi informasi Teman-teman Saya juga masih belajar Kita semua Sama-sama belajar Oke teman-teman Jangan lupa subscribe Bantu channel saya Supaya tetap Exist Dan tetap Maju Salam dari Sukabumi Selatan Jampang Tengah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa